Intro Shalom selamat pagi bapak ibu saudara-saudara sekalian Senang sekali bisa berjumpa dengan bapak ibu saudara-saudara Dalam rehat Jadi hari ini hari Selasa 19 Desember 2023 Bapak ibu saudara Kita akan memulai segala kegiatan kita di hari ini Tapi mari kita mendasarinya dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan Untuk itu mari kita berdoa Bapak dalam surga terima kasih Kami senantiasa merasakan penyertaanmu dalam hidup kami Tuhan sudah menjaga melindungi kami dalam kami beristirahat sepanjang malam Dan Tuhan sudah membangunkan kami di pagi hari yang indah ini Tuhan Di dalam surga kami akan memulai segala kegiatan kami Tapi kami akan mendasarinya dengan membaca dan mendengarkan firman Berkati kami semua yang akan belajar firmanmu Tuhan Berkati hambamu yang akan menyampaikan firman Ampuni semua seluruh dosa kami Tuhan Berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Bapak, Ibu, Saudara-saudara Bahan firman Tuhan kita hari ini dari 2 Raja-Raja Pasal 2 ayat 19 sampai 22 2 Raja-Raja Pasal 2 ayat 19 sampai 22 Elisa menyehatkan air di Jericho Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa Cobalah lihat Letaknya kota ini baik seperti Tuhan ku lihat Tetapi airnya tidak baik dan di negeri ini sering ada keguguran bayi Jawabnya Ambillah sebuah pinggan baru bagiku Dan taruhlah garam ke dalamnya Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya Kemudian pergilah ia ke mata air mereka Dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata Beginilah firman Tuhan Setelah kusehatkan air ini Maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini Sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa Amin firman Tuhan Bapak ibu saudara Judul perlindungan kita hari ini Jangan menghina hamba Tuhan Jangan menghina hamba Tuhan Kedaulatan Tuhan tidak bisa dihalangi oleh siapun dan oleh kuasa apapun Ukuran manusia tidak dapat menjadi standar untuk menyilai apalagi menolak keputusan Tuhan Kuasa Allah dapat dinyatakan dalam segala situasi dan dalam berbagai bentuk menurut kehendaknya Demikian juga untuk menyatakan mujizatnya Dia dapat melakukannya melalui siapa saja yang dikehendakinya Peristiwa yang terjadi Yeriko menjadi salah satu bukti penegasan Bahwa Tuhan menunjuk Elisa untuk menggantikan Elia Elisa dicemua oleh anak-anak Tentu yang dimaksudkan adalah anak-anak remaja Dan mungkin juga pemuda yang tentu sudah dapat membedakan mana yang salah dan mana yang benar Ungkapan Naiklah botak Naiklah botak Alam ayat 23 Adalah ungkapan yang sangat merendahkan mertabat Bahkan penghinaan bagi seorang Nabi Tuhan Padahal Elisa baru saja melakukan mujizat Yeriko Dengan mengubah air yang sering mengakibatkan keguguran bayi Jadi air yang menyihatkan Inilah bukti bahwa Elisa adalah Nabi yang ditetapkan oleh Allah sendiri Dan dipekainya untuk menyatakan kuasanya Para pencemua utusan Allah harus menanggung risiko Elisa berbalik dan mengutuk mereka atas nama Tuhan Dan akhirnya terjadi peristiwa yang mengerikan Dua ekor beruang keluar dari hutan dan mencabik-cabik 42 orang anak Tidak jarang kita melihat dan mendengar orang-orang yang sengaja melawan tanda Tuhan Para hamba Tuhan sering mendapat cemohan ketika berbicara Apalagi jika ia menegur orang-orang yang masih terus berbuat dosa Ingat bahwa Tuhan tidak hanya menyajikan berkat Namun dia juga menegaskan penghukuman Bagi mereka yang tetap hidup dalam dosa Amin Mari kita berdoa Terima kasih Allah Bapak Engkau sudah mencipta kami Terima kasih Tuhan Yesus Engkau sudah menembus dosa kami Terima kasih Rohul Kudus Engkau sudah menghayukan kebenaran kepada kami Firmanmu hari ini Tuhan Berikan pelajaran bagi kami Untuk tidak menghina hamba-hamba Tuhan yang sudah keutus Apalagi hamba-hamba Tuhan yang dengan tulus hati dengan jujur hati Menyatakan dan menegur dosa kami Tuhan Ampuni hambamu Tuhan Jika ada motivasi hambamu hari ini yang tidak seturut dengan gendak Tuhan Kami membawa seluruh pergumulan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan Kami yang bekerja Baik yang di rumah maupun di luar rumah Berkati kami semua Tuhan Agar kami boleh mengerjakan tugas-tugas kami dengan baik Anak-anak kami dalam tugas pendidikan mereka Kau berkati mereka Agar mereka boleh belajar dengan baik dan sungguh-sungguh Anak-anak moga kami Yang mencari pekerjaan Yang mencari pasangan hidup Engkau boleh tunjukkan yang terbaik dan yang benar kepada mereka Kau memperdoa bagi orang tua kami Khususnya orang tua kami lanjut usia Dalam kelemahan tua mereka Tuhan Engkau boleh memberikan iman yang teguh kepada mereka Yang sakit Tuhan Engkau boleh sembuhkan Yang bertukar Engkau boleh hiburkan Membawa pelayan-pelayan Tuhan Grupendita sekeluarga Majelis gereja Guru-guru sekolah minggu Pengurus-pengurus EG Tuhan Kau berkati mereka dalam tugas pekerjaan dan pelayanan mereka masing-masing Kau merintah kami Kau berkati Kau boleh menjaga kami dengan baik Dan merintah kami dengan penuh kebijaksanaan Ampuni semua selalu dosa kami Tuhan Kau berdoa dalam nama Tuhan Amin Demikian perlindungan kita hari ini Tuhan memberkati kita senantiasa Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya